Suasada di rumah duka almarhum Yana Deputra, calon wakil Bupati Jamis di Jalan Tentara Pelajar. Kelurahan Jamis kecamatan Jamis Jawa Barat sudah dipenuhi pelayat dari berbagai elemen masyarakat. Terlihat juga sejumlah ASN melayat ke rumah duka pada Senin 25 November 2024. Diberitakan harapan rakyat.com sebelumnya, Wakil Bupati Jamis periode tahun 2019-2024 Yana Deputra meninggal dunia pada Senin 25 November 2024. Sekitar pukul 09.45 waktu Indonesia Barat karena sakit jantung di rumah sakit Borromeos, Bandung. Kabar meninggalnya calon wakil Bupati Jamis itu tentunya membuat duka sejumlah masyarakat Tatargalu, Ciamis. Apalagi Yana meninggal dua hari sebelum pencoblosan pilkada Ciamis. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah masyarakat dari berbagai elemen sudah memenuhi rumah duka untuk melakukan tansiah. Terlihat juga sejumlah ASN di lingkup pemkap Ciamis. Agus Selaku, salah satu pengurus Partai Amanat Nasional mengatakan, tadi dari pihak keluarga juga sudah berangkat ke Bandung langsung. Meninggal di mana? Posisi di Bandung. Pastinya saya juga masih menunggu Bupo karena tadi setiap keluarga kesana langsung dan kabar duka tadi sekitar 09.00. Sementara itu Ketua DPD Partai Nasional Jamis, Wiki Hendawan mengaku, mendapat kabar Yana Deputra calon wakil Bupati Jamis meninggal dunia di rumah sakit Borromeos, Bandung. Menurutnya saat komunikasi dengan dirinya, suara Yana Deputra juga sehat-sehat saja tidak ada tanda-tanda sakit. Namun melurut informasi katanya serangan jantung tadi pagi. Ferry Harapon Rakyat Ciamis